pada kesempatan kali ini kita mencoba memperbaiki mesin cukur rambut atau clipper yang macet kita bisa melihat disini sudah dicelokkan kemudian kita pencet dan hanya berdengung saja dan pisau cukurnya tidak bergerak tidak tidak bekerja ya kita siapkan obeng untuk membuka ini bagian besinya ada dua baut kita coba menyelesaikan ataupun mengatasi persoalannya dengan membuka terlebih dahulu penutupnya kemudian kita mencoba membersihkannya menggunakan kuas disini kita dapat melihat bahwa bagian dalam dari clipper ini penuh dengan rambutnya yang sudah di kita pakai beberapa waktu lalu disini ada penutupnya ataupun penyaring seperti busa kita bersihkan menggunakan kuas kuas bawaan dari clipper ini kita pelan-pelan kita bersihkan dari kotoran bisa jadi ada debu ataupun rambut ataupun benda lain yang sekiranya menghambat gerak dari pisau cukurnya di sini juga kita bersihkan Hai jadi banyak kemungkinan ya banyak kemungkinan clipper ini tidak berfungsi pertama karena banyak debu atau kotoran kemudian bisa jadi karena mesinnya jadi hasil analisa kesempatan kali ini adalah memang di dalam mesin ini kotor sehingga kita perlu membersihkan bagian dalam dari clipper ini atau mesin cukur rambut ini setelah dirasa sudah bersih kita pasang kembali penutupnya kita sesuaikan dengan posisi awal jangan sampai terbalik kalau terbaik ini jelas tidak akan masuk ya jadi cukup mudah cara membersihkannya Hai seperti ini kemudian kita kencangkan bautnya jika sudah kita mencoba menghidupkan clipper ini kita colokkan kabel kemudian kita hidupkan dan berfungsi sekian tutorial kali ini terima kasih terima kasih selamat menikmati